musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja jadi di pagi yang cerah ini semoga teman teman sehat selalu ya sekarang kita ada di salah satu daerah dan kita itu kesini mau nemuin orang gangguan jiwa nah jadi kita kesini itu atas laporan orang dia itu perempuan tapi dia selalu bawa-bawa anak nah kita gak tau nih tingkat gangguan jiwanya itu tingkatnya dimana gitu loh seperti apa gitu loh nah katanya itu menurut orang yang lapor itu dia itu selalu kalau malem mandiin anaknya itu pakai air comberan pakai air comberan coba bayangin deh teman teman anak masih kecil dan anaknya itu masih belum ada setahun lah masih mungkin masih 7 atau 8 bulan lah gitu nah itu dia selalu mandiin anaknya malem malem jam 1 jam 2 itu pakai air comberan nah dari situ saya langsung ya Allah kasihan banget gitu loh ini harus cepat-cepat kita evakuasi tapi yang pasti kita kita tanya dulu pasiennya kita tanya dulu ibunya ini gimana apa ya tingkat kewarasannya gitu loh soalnya dia itu kalau ditanya nyambung nyambung tapi kalau udah lama-kelamaan itu kurang nyambung nah jadi teman teman menurut informasi warga sekitar Alhamdulillah kita sudah temuin rumah yang nampung si ibu tersebut nah ibu ini suka bawa-bawa anak katanya nah ini kita sudah sama Pak Pak siapa namanya Pak? Pak Acun Pak Acun jadi Pak Acun ini yang nampung ibu tersebut kita beri apresiasi buat Pak Acun semoga berkah sehat selalu karena sudah apa sih namanya peduli ya Pak ya sama orang-orang yang mungkin kurang mampu atau mungkin orang dengan gangguan jiwa atau orang selantar dan Pak Acun mohon apa sih namanya saya mau nanya awalnya gimana sih si ibu itu ibu itu namanya siapa sih? Lia Bu Lia Bu Lia itu awalnya gimana kok bisa tiba-tiba itu ada di rumah Pak Acun gitu loh dulunya dia dibawa sama orang yang punya kontrakan di Kongsi Baru juga kesini dia dikhusir dia gak bayar oh Hana gak bayar kontrakan iya sama juga orang ituan Pak Hana orang ya apa ganggu lah gangguannya terus dia kesini ke kontrakan saya diterima aja sama saya karena dia saya kasihan sama dia terus sehari-harinya itu bu Lia ngapain Pak? sehari-harinya ya gitu doang paling minta-minta oh minta-minta kalau kemokoto bumi kadang-kadang kalau mana aja lah buat orang gitu Pak nah menurut pengakuan yang lapor ke saya kasihan itu anaknya suka dimandikin pakai air comberan kalau hujan sampai sampai gini sampai gini kata saya ampun saya ngeliatnya saya mendingan ngeliat saya mendingan ngeliat iya iya bener-bener suaminya kemana Pak? suaminya gak tahu saya juga gelap suaminya katanya udah dicerai kata dia tuh udah dicerai katanya terus ini anak pertama atau ini apa anak yang keberapa gitu gak tahu saya kurang tahu kurang tahu cuma ini doang saya yang ngeliat anaknya nih logi awalnya bisa jadi gangguan itu gimana bisa sampai jadi gangguan jiwa tuh gimana kata dia tanggih-garti tinggal sama suaminya tadinya dia sering ngomong jadi stress lah depresi gak ditinggalin namanya anak gak ada yang ngurusin yaudah paling gini Pak saya ngobrol dulu sama nipu nanti hasilnya itu kita ngobrol lagi sama bapak ya soalnya saya belum tahu kan dia ini gimana gitu nah ini nih ibunya nih coba sini kalau saya tuh kasihan sama anaknya doang pas dikirimin sama orang yang laporan itu dia anaknya itu kayak melas gitu loh halo assalamualaikum ibu iya gak salah kenapa lagi ngapain lagi nyuci baju gerah ya gerah ya panas ya ini keluarga suaminya itu suaminya siapa yang sebelahnya temen itu siapa yang udah dibawa ke gembong kampung Melayu kemarin itu istrinya nyariin ke saya saya nanya selainnya gimana aku disangkanya saya yang itu apa dinikahin yang lainnya oh gak tahu ini apa suami saya dari grup Noah noleles grup Noah iya dikira pleles Noah band iya yang ini nih apa namanya anak punya orang tua di pasar kukun siapa orang tua angkat saya sumpah di saat ini yang baru lahiran cucunya nih si Wulan Ika di Mulanjesari kemarin temenin Bibi Minah doang Iwan sama mama sama dede iya gak tahu saya terus ibu namanya siapa saya Iyasari oh Iyasari iya kenapa emang boleh kenalan kan ini atau gak kenapan apa kenalan doang kenalan ya gak apa-apa ya yang gak bakal korengan gak bakal korengan ibu ibu ini ibu ini anaknya ibu liya iya umur berapa umur berapa maksudnya dari separuh hati gimana atau iya separuh hati Suria itu baru pada pulang luar ini itu sama si Karlin saudara sama Inga iya lagi ada masalah anaknya ini anaknya yang keberapa ibu baru satu satu-satunya oh suaminya kemana kerja di Sangyang oh kerja tapi masih punya suami pengawas sekuriti satpam sekalian apa ini nih lagi tugas saluran buat ngebantuin anak yatim juga tapi alhamdulillah udah saya salurin kemarin waktu baru pada pulang di Bandung iya terus Bandung tapi masih ada suaminya atau ada ya itu orang tuanya ada di pasar kukun oh pasar kukun iya terus kenal Amel gak Amel kukun Amel mana Amel Amalia kenal gak kan kukun sama-sama kukun gak kenal Amel orang kukun juga kalau Amel Cirara Peleles kenal itu anak pahasan enggak ada anak siapa ya Pak Hassan Pak Juki Pak Juki kenal gak Pak Juki enggak gak kenal itu Mak kalau Amel Cirara Peleles kenal anak pahasan kumpel dia mas sering ini bawa karyawan kerja di industri pabrik iya 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 gue ini banyak banget itunya masih banyak iya aksesoris doang oh aksesoris masalah diciriin soalnya kan saya kembar satu lagi di Baku Haji lagi dagang oh kembar iya di Bandung Mah yang Sari ibu umurnya berapa tahun 25-27 suami 40 25-27 gimana 25 tahun 27 93-25-27 suami 37-40 maksudnya gimana gak ngerti jadi umurnya 25 atau 27 25 tahun oh 25 tahun 93 tahun 93 tahun 93 tahun 93 itu berarti kalau gak 25-27 29 lah atau iya bentar lagi nih kalau lakinya 37-40 mungkin sekitaran 37 atau 40 berarti 2 tahun 1 tahun lah iya 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 keren banget tuh pakai behel jelek tapi kayak orang biasa kenapa gak apa-apa emang kenapa gak apa-apa iya kali itu dia datang siapa atu iya kali 17-25 meren ayah datang itu di bubu apaan kalau gak di Bandung disini apaan atu itu kali apa namanya biasa produser atau apa iya kan produser apa produser apa iya kali itulah belum dipukul memang sih apa belum dipukul kemarin bukan kemarin tuh ada yang kena pukulan udah no satu udah sadar saya mau dipukul bukan yang lain grup kita nih grup kita kan grup ini apa namanya yang dari pengodokan no SD12 semes ya kan yang jeng-jeng pembantunya udah pada pulang yang kerja di sono 15 tahun 4 bulan nganterin istimewa dia lupa no dia kan lagi nanya orang sarakan kakak, bibi, ua adeknya mama asli itu yang yang disarakan kandung lagi pula sayangnya waktu ke sono nganterin adeknya ini lagi hamil ini terus keluar di sono yaudah hamilnya lahirnya dimana ini iyalah suami gak nemeni di mal Anjasari sepatan bugel dadak di mal lahirin di mal bukan di bugel dadak mal Anjasari disitu udah mal Anjasari ini berapa tahun umurnya masih sudaranya dari Pak Alimi sih mulanya sarinya ini berapa tahun umurnya 1 tahun 12 bulan 1 tahun ya bener 2 tahun lahirnya udah hampir 2 ini lahirnya udah 1 tahun hampir 2 tahun gimana sih lahir lahir tahun berapa inget gak lahirnya ini apa namanya bulan April tanggal 2 jam 2 malam Sabtu bulan April Mei Minggu Mei Minggu gimana tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 2022 ya kan lahirnya tahun 2021 ini kan 2002 ya iya iya berarti 1 tahun ya iya yaudah dijaga ya anaknya katanya aku denger katanya suka dimandiin pakai air comberan anaknya kata siapa kata orang gila kali gila kali ini setiap hari di sini iya kan iya kak mandi di sini ya setiap hari ya iya kenapa emang gak apa-apa ini udah pergi kampung layu udah makan belum aku bawa makanan tuh bawa makanan ada makanan bawa makannya makan kalau dikasih gak apa-apa udah taruh aja disitu iya nanti saya kasih ya ada makanan itu ketawa tenang aja maaf nih kampungnya sebesar-besarnya minta maaf ya tangkutnya gimana gitu iya nyedihin gak apa-apa yaudah kuliah lanjut lagi ya lanjut lagi yaudah sip-sip iya nah jadi pas kita ngobrol itu iya pas kita ngobrol itu dia awal-awalnya nyambung teman-teman cuman setelah udah kelama-lama itu gak nyambung memang ya itu hal yang biasa sih kalau misalnya punya gangguan kayak gitu yaudah deh kita ngambil kesimpulan aja sama bapaknya langsung karena ini kalau menurut saya itu belum terlalu parah jadi dia masih depresi karena ditinggal sama suaminya kita bawa ke RSJ nanti kan kita bawa ke RSJ tapi anaknya di bapak bisa gak kira-kira atau mungkin di siapa gitu karena kita mau terapi ibunya gak mungkin sama anaknya paling juga ke orang tuanya paling ada orang tuanya orang tuanya ada iya kata-kata juga tadi bilang ada ada cuman adanya ada juga orangnya tuanya itu kurang normal lah kurang normal juga sama aja jadi sekeluarga jadi kurang normal kadang-kadang nyambung tapi kesananya ngacak kata-kata juga sama tadinya dia punya orang tuanya di tanah PU tanah PU digusur PU dimana? di lele kan ada kali itu kali yang beda itu di situ digusur dia kan setas kali dia orang tuanya punya tanah punya rumah digusur nah jadi kita udah sama Pak Leman tetangganya yang tahu keluarganya ya Pak Leman ya jadi nanti kita minta tolong sama Pak Leman buat sampein ke keluarganya bahwa kita mau bawa kuliah tapi memang ada harus surat-suratnya yang dilengkapi gitu Pak jadi nanti setelah surat-suratnya beres baru nanti Pak Leman kabarin ke kita ya nanti doain teman-teman semoga kuliah juga cepat ya kita bawa karena kalau misalnya kelamaan kayak gini bahaya juga walaupun saya sepintas ngelihatnya itu masih normal karena mungkin karena saya baru ngelihat ya Pak ya tapi warga sekitar sini tuh udah tahu bahwa memang buliah ini kurang normal soalnya ini belum terlalu parah menurut saya Pak belum terlalu parah takut nanti kelamaan malah jadi kebawa ke anaknya gitu tuh liat tuh anaknya lagi ini mandi aduh kasihan yaudah deh teman-teman terima kasih sudah nonton video ini nanti kita bawa buliah kalau sudah selesai semua dari keluarganya karena kita juga bawa harus ada perizinan dari keluarga Pak gak bisa asal bawa karakotnya nanti kan kita ya kesalahan lah gitu aja karena kita akan niat baik kita niat mau bantu semoga ada titik terang buat buliah ini gitu loh yaudah sip teman-teman saya Adif Afi Wassalamualaikum Wr. Wb